Terima kasih. 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 Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Terima kasih. 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 Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 kita maklum bahwa di jarah ini tidak hanya kita umat Islam tapi juga ada umat lain yaitu umat Hindu harus kita ketahui pula bahwa bagi mereka hewan lembu itu dianggap suci ingat itu agar tidak menyinggung perasaan mereka serta demi terjalinnya hubungan baik antara penduduk disini maka saya wasiatkan bagi umat Islam di kudus ini tidak boleh memotong hewan lembu biarkanlah hewan itu mati secara wajar kecuali babi nah itu boleh kita potong dan kita makan Astagfirullah ya Kanjeng Sunan sampean makan babi ke sana ya dulu sekarang enggak tuh celeng makan kalau tidak tahu tidak apa-apa sekarang sudah tahu tidak boleh babi itu haram jelas itu ada dalam Al-Quran masih banyak hewan lainnya yang boleh dimakan misalnya ayam kambing wah kalau kambing nggak bisa itu saya kenapa orang-orang yang datang dari seberang lautan itu suka sekali kambing malah eh Allah 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 gue diganti dengan apa gue jangan bikin ribut di sini kalau sudah kalah cuci ya sudah jangan pakai minum-minum segala mau dibayar dengan apa ayo pergi ya pergi sayang 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 gendol 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 SD satu anak cuma satu susah diurus pulya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala an tum abidu ma'abud wala an tum abidu ma'abat tum wala an tum abidu ma'abud lakum dinukum waliyatin surat ini menerangkan dengan nama Allah yang ma'abah ngasih lagi penyayang, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Isteri apa kamu? Siapa yang bernama Saim? Coba hampiri suaminya. Siapa, Saimpean? Sunan Kalijaga. Pantas kacau rumah tanggaku. Lihat kerbo-kerbo itu. Mau saja disutuk hidungnya, mengikuti agama baru, Saimpean. Goblok. Goblok semuanya. Apa Sampai yang pikir? Agama baru ini bisa merobak kerbo-kerbo itu dari kemiskinan? He? Bisa kaya raya. Seperti demang. Adipati. Atau penguasa lainnya. Agama itu bukan atau tidak menjanjikan seseorang menjanjikan seseorang dikaya. Tapi untuk membuat, menuntun agar manusia itu berahlak baik. Berbudi pekerti. Bohong! Saimpean percaya sama dia? Hah? Jangan, jangan. Cepertan. Cepertan. Diam saja kamu dipanggil sama suami. Ayo pulang. Cepertan. Ayo. 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 Angkoro itu memang gila, Kang Jung Sunan. Sudah. Nanti saya kasih tahu nurut demang. Rasakan ketahan lu. Ayo. Angkoro itu memang gila, Kang Jung Sunan. Ambil lah umur rambamu ini. Ya Allah. Kampulkanlah permohonan rambamu ini. Ya Allah. Dari dulu sudah aku bilang, jangan ke Pura. Jangan ke Wihoro. Malah sekarang belajar agama baru. Setan alas. Kamu kira aku tidak tahu agama Hindu, Buddha, Islam. Tapi buat apa? Buang-buang waktu. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Rasulullah sallamu al-a alihi wa ashabihi. Ya Rasulullah Salaamun Alayhi Ya Rafi'a Shani Wadaraji Adfadai Jirat Al-Alami Ya Uheil Al-Judhi Wal-Karami Ya Uheil Al-Judhi Wal-Karami Nahu Jiranum Ranum Bidha Al-Harami Haram Al-Ihsan Ihsani Wal-Hasani نحن من قوم به ساكانوا وبه من خوفهم آمينوا من خوفهم آمينوا يا رسول الله سلم علي يا رفعشان والداراجي يا رسول الله سلم علي يا رفعشان والداراجي عن فتى يجير رت العالم يا أهيل الجود والكرام يا أهيل الجود والكرام وفي آيات 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 القرآن أنو فتائذ فينا فينا أخا وهني نعرف البطحة وتعرفون والصافا والبيت يا والبيت يألافونا والبيت يألافونا يا رسول الله سلم علي يا رفعشان والداراجي يا رسول الله سلم علي يا رفعشان والداراجي يا رفعشان والداراجي عن فتى يجيرت العالمي يا أهيل الجود والكرام يا أهيل الجود والكرام سلم يا رفعشان يا رفعشان Dari Wihoro, Pak. Wihoro? Setan kecil! Mak! Mak! Kau! Aduh! Angkoro, sampehan tahu. Bagi orang yang menghani ayah anak istrinya, hukuman apa yang akan didapat di kerajaan Majapahit ini? Ini bukan daerah Majapahit, Doro. Ini daerah Wali. Semperol kamu! Wali itu pendito, bukan ratu. Mak! Mak! Ya Allah! Lindungi lembabiku. Insya Allah Tapi sebaiknya Ndoro Demang Tidak terlalu kasar terhadap Pak Angkoro Tapi siang Orang Sinting itu perlu dikasarkan Jungsunat Dia itu pemabuk Penjudi Benar Tapi kalau kita fikir dalam-dalam Kesalahannya adalah kesalahan kita juga Sebagai pimpinan disini Nah kenapa tempat judi diizinkan? Dari situ kami dapat uang banyak Demi upeti untuk pusat kerajaan Apa tidak ada jalan lain? Rasanya tidak ada yang bisa didapat Lebih mudah dari itu Nah itu gunung-gunung Hutan-hutan itu Semua itu kan milik kerajaan Ya ya Kenapa pedagang-pedagang Begitu mudah mengambil dan menjual Hasil hutan yang jelas-jelas milik kerajaan Apakah mungkin diantara sentana-sentana menutup mata? Mustahil Untuk apa itu dilakukan? Kemungkinan itu bisa saja Kalau memang masih ada orang Yang dihinggapi syaitan Untuk memperkaya diri kan yang sunan? Ya Padahal dengan uang itu kita bisa meniadakan judi Berapalah jumlah uang yang didapat dari hasil judi Dibandingkan dengan kerusakan ahlak Yang bisa membuat mereka sesat Salah satu dari modal hidup itu adalah ahlak Budi pekerti Nah Oleh karena itu Kita sebagai Umarok Harus tahu sebab-sebabnya Harus bijaksana mengatasinya Dan harus bisa mengayomi Buatlah rakyat menjadi tentram Ada rasa aman pada diri mereka Jangan membuat mereka jadi takut pada kita Dan jangan membuat mereka jadi seperti Angkoro Dari baik Kaya Sampai akhirnya jadi Penjudi Miskin Dan kejam Angkoro itu tahu segala agama Termasuk agama kita ini Islam Percayalah Orang tahu itu belum tentu mengerti Untuk itu perlu diberi pengertian Sentuh hatinya Perasaannya Sampai dia sadar Saat ini Masih banyak lagi Angkoro-angkoro lainnya Yang masih harus Kita sadarkan Tidak Tidak mungkin Orang tuaku beragama Hindu Beliau hidup Beliau hidup tenang Dan kaya Mertuaku beragama Buddha Pengikut yang setia Hidupnya tentram Juga kaya Kekayaannya Meliau turunkan kepada kami Tapi Kayakkah aku sekarang? Tenangkah aku? Aku tidak tenang Kang Kang Aku tidak tenang ya Sudahlah Kang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Untuk mencapai ketenangan itu Orang harus beragama Saya harus memeluk agama apa Kan Jeng Sunan? Pak Angkoro kan tahu Segala agama yang ada di Jawa ini Pilih salah satu Jangan diambil semua Lalu dicampur adukkan Jadi satu Atau dianggap Sepele semua Kalau saya memeluk agama Islam Bagaimana Kan Jeng Sunan? Kenapa agama Islam Yang Pak Angkoro pilih? Kan Jeng Sunan Sudah menyelamatkan saya Dari hukuman Dorodemang Dan istri saya Sudah memeluk agama Islam Kalau mau masuk Ke salah satu agama Jangan pamre Jangan karena istri Atau karena hal lainnya Tapi harus Atas dasar keyakinan Kang Bas Kang 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 Mas Di mana Kentok Ya Mak Kentok 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 Kang Bas Rasanya Aku Tidak Tahan Kang Mas Harus Beragama Mah Ma Istri apa kamu Pulang Ayo pulang Maafkan Saya Kang Seharusnya Kak Kang yang minta maaf Barangkali sudah suratan ikhlaskan Kak La Ilaha Allah Muhammad Masih Dengar su Dengar su Dengar su Mama 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 Kanjil Sinan Sudah takdir Bangkoron Ya Allah Kanjil Sinan Kanjil Sinan Apakah ini yang dinamakan kiamat Itu baru kiamat dunia Siksa pada diri manusia yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri Tapi nanti pada hari kiamat yang dijanjikan Allah semuanya akan hancur Itu yang harus kita yakini salah satu dari rukun iman Masya Allah Apa yang bener kiamat itu aja? Sebagai muslim harus percaya itu! Luwong saya cuma sebagai pendengar kok disini Kafir kamu Kafir kamu Kafir! 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 Jangan kegapah menuduh seseorang itu kafir! Karena itu merupakan suatu hukuman Dia bukan Islam kan yang sunan Biar, biar Pak Angkor Apa salahnya kalau ada orang yang mau mendengar Batu sebesar apapun Kalau tertimpa tetesan air terus menerus Akan hancur Bukan begitu Pada hari kiamat nanti Tidak ada lagi keterima segala minta ampun Serta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sebelumnya Allah telah menurunkan Al-Quran Untuk dipelajari Dihayati serta diiman Mana yang diperintahkan Allah Dan mana yang dilarang Allah Tiada terberikan siksa Allah di akhirat nanti Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi Ya ala bayitin nabi Ya ala bayitin nabi Al-Sayyid al-Arabi Ya ala bayitin nabi Al-Arabi Al-Arabi Al-Qulubi Bifayi Dil-Judhi Wal-Madadhi Al-Qulubi Bifayi Dil-Judhi Wal-Madadhi Ya ala bayitin nabiy Al-Sayyidil-Arabi Lekum madatou ya di Fafarriju kura bi Lekum madatou ya di Fafarriju kura bi Al-Sayadu min khadami Madumtu khadima kum Wal-Bastuhani wal-Aaf Rahu tohu ya di Wal-Bastuhani wal-Aaf Rahu tohu ya di Wal-Bastuhani wal-Aaf Rahu tohu ya di Ya ala bayitin nabiy Al-Sayyidil-Arabi Lekum madatou ya di Fafarriju kura bi Lekum madatou ya di Fafarriju kura bi Allahumma shalli wa sallim wa barik Al-Bastuhani wal-Aaf Al-Bastuhani wal-Aaf Apabila Apabila Dan apabila Di Dan Dan Bila Mana apakah yang telah mempercayakan kamu buat agar menghadap Tuhan yang mahal yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian dan menjadikan dalam penentu apakah yang tidak terpindahkan bahkan kamu menciptakan hari pembalasan yang menciptakan kecerdasan yang menciptakan kecerdasan yang menciptakan kecerdasan orang-orang yang banyak orang-orang yang banyak orang-orang yang banyak mereka masuk ke dalam penentu apakah yang terpindahkan orang-orang yang banyak yang dapat keluar dan memakai Taukah kamu apakah hari pembalasan itu? Taukah kamu apakah hari pembalasan itu? orang-orang yang banyak dan bepala urusan padanya dan bepala urusan padanya kembalasan juga kembali saya pertanyaakan apakah sedulur-sedulur percaya dan yakin akan adanya hari kiamat Yakin, percaya, bagus. Begitulah, kalau Allah menghendaki sesuatu, kun faya kun, jadi, maka jadilah. Betul. Kami mengerti maksud Ndoro Bupati Belambangan mengirim Kisana ke Penggeng ini. Persoalannya hampir sama. Bukan begitu, Kya Gengselo. Betul. Cuma bedanya, kecemasan kami terhadap para wali yang telah sedemikian luas pengaruhnya. Kami khawatir, mereka akan merusak budaya nenek moyang kita. Iya, Geng. Jawaban apa kiranya yang akan kami bawa ke Belambangan? Datanglah lagi nanti. Kami di sini juga sedang berusaha menandingi para wali. Kami di sini sekarang sudah punya cukup banyak santri. Mereka juga penyebar agama Islam. Sampaikan sembah sujud kami ke Haribaan. Tidak ada yang mulia di antara kita semua. Dan di hadapan Allah, kita semua sama. Bukinya, lihat, banyak pesantren-pesantren dan mesjid para wali sudah tidak lagi didatangi orang. Sudah sepi. Mereka lari dan belajar kepada Kanjeng Seh Siti Jenar atau kepada santri-santrinya yang terpercaya. Antara lain, ilmu Kanjeng Seh Siti Jenar seperti yang sudah sedulur-sedulur saksikan tadi. Beliau menurunkan ilmunya langsung dengan pembuktian. Nah, ini satu lagi. Coba perhatikan. Lihat. Lihat, sedulur-sedulur. Sekarang yang ini adalah Ini bukan ilmu sembarangan. Ilmu ini lebih tinggi dari ilmu para wali yang ada di Tanah Jawa. Karena sumbernya juga dari seorang wali yang ilmunya lebih hebat dari para wali yang lain. Bagaimana Pak Gaji? Pak Gaji bisa? Ini ilmu Tuhan, Pak Gaji. Mereka tahu ketinggian ilmu saya, Pak Gaji. Telur-telur itu sudah waktunya menetas. Saya tahu. Tetaskanlah kalau bisa. Kehebatan saya. Pak Gaji sudah lihat, kan? Coba sekarang, Pak Gaji. Insya Allah. Coba pindahkan telur-telur itu ke bawah pohon sana. Ponggo Pak Gaji. Hanya karena Allah semata. Silakan saja. Lihat ke telur-telur itu. Ponggo Pak Gaji. Ponggo Pak Gaji. Ponggo Pak Gaji. Ponggo Pak Gaji. Terima kasih telah menonton! 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 Mengapa di Mas Yunan Kalijogo menggunakan ini? Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Kiri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati seratus hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya, karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menghancurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Setiap sholat jumat pun, kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai. Saat membaca doa, sholat jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu, tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setanggi, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah, yang selalu lain, cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain, Kanjeng Sunan Kiri. Selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya. Sesuaikan dengan kebiasaannya. Yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarakan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan Martabat Sunan, Wali, dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus. Kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini, saya bisa mendekatkan diri. Bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sampung rasa. Selagi pula, iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian. Tapi, di sini. Yang penting bersih, aura tertutup. Hari ini, setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Lupakan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita, umat muslim. Kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maaf, Kanjeng Sunan Giri. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi, Kanjeng Sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam Yang berpusat di Pengging. Yang perkembangannya begitu cepat. Penyebarannya. Dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali Terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf, Kanjeng Sunan Ponang. Tidaklah baik berprasangkap buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi syeton. Soal Syekh Siti Jenar. Saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan cara Syekh Siti Jenar yang usri itu? Bid'ah? Murtad? Wallahualam. Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Gozari. Melihat lebih baik daripada mendengar. Saya rasa benar, Kanjeng Sunan Ponang. Hari ini, setan-setan sedang bertengger di dada kita. Maafkan saya, Kanjeng. Sama-sama, Kanjeng. Maafkan saya, Kanjeng Sunan Ponang. Sama-sama. Senang beri alat. Maafkan. Maafkan saya. Maafkan, Kanjeng Sunan Ponang. Alhamdulillah. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Sama-sama, Kanjeng. Sama-sama. 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 Tarik nafas Dan ingat Tuhanmu Jangan memelihara perasaan tidak baik di dirimu Itu hanya melahirkan perbuatan sesat Manusia diturunkan ke bumi ini Untuk saling menolong Rukun dan menjalankan segala perintahnya Serta menjauhkan segala larangannya Bukan untuk bermusuhan Saling menjatuhkan Fitnah Atau perbuatan-perbuatan lain yang menyesatkan kita Maafkan kami kan yang saya Karena Allah Mau memaafkan umatnya Maka aku mau memaafkan sedulur-sedulur Kan yang saya lemah abang Izinkalah kami Menuntut ilmu kanjeng Tidak usah bilang Datang saja ke pesantrenku Kalau menuntut ilmu disini Jangan terlalu cepat membicarakan Atau mempertanyakan kedudukan Tuhan Carilah dulu dirimu sendiri Dewong Anyar Kudu yakin Bersungguh Kalau gagal Kepala sampean Bisa menjadi kepala hewan Tapi Kalau berhasil Sampean Bisa melihat Manusia-manusia lain Berkepala hewan Ongo kiadu Di dalam Al-Quran Allah berjanji Mintalah apa yang kau mau Niscaya akan ku beri Benarkah itu kanjeng si Allah Tidak pernah mukir janji Kalau Minta memindahkan Kerajaan Mojopahit Ke pengging Mintalah Ingat Berdoa Dan berusaha Percayalah Suatu saat nanti Tetesan darah Mojopahit Juga akan muasai Tanah Jawa ini Gendatipun keageng Pengging sendiri itu Tidak dapat menikmatinya Paling kurang Turunan keageng nanti Akan mendapat giliran Saya akan bantu Tidak jeng seh Lebih Jangan bicara Untuk orang yang di atas saja Kami semua yang di bawah ini Juga ingin mendengarkan Ya 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 Menurut ayat suci Al-Quran Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia Dan mengetahui Apa yang dibisikkan Dalam hatinya Dan Kami lebih dekat Kepadanya Daripada urat lehernya Nah ya Kalau begitu Tuhan menunggal dengan kita Nah iya Itu yang dikatakan Manunggaling Kaulagusti Betul itu Tanjeng seh Manunggaling Kaulagusti Ya 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 itu Betul itu Nanti saya turunkan Ilmu Manunggaling Kaulagusti Itu Tidak benar itu Jawaban Sesi Pigenar itu Menyesatkan Ini bisa Menimbulkan Perpecahan Di antara umat Islam Bertindaklah cepat Tapi harus bijaksana Kebijaksanaan memang diperlukan Tapi harus ada batasnya Bagaimana Di masra dan patah Ya Demi keutuhan umat Islam Ya Baiklah Kita undang segera Seh Siti Cinar Bagaimana Bagaimana Kanjeng Seh Siti Jenar diundang ke persidangan wali. Seh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Seh Lemah Abang. Kanjeng Seh Siti Jenar atau Seh Lemah Abang diundang ke persidangan wali. Seh Siti Jenar atau Seh Lemah Abang tidak ada. Yang ada Pangeran Sejati. Ini Amanah dari Kanjeng Sunan Giri. Kalau tidak mengerti juga, Sejati di Pangeran Mulyo. Jangan lupa. Seh Siti Jenar atau... Seh Lemah Abang. Atau... Pangeran Sejati. Atau... Sejati di Pangeran Mulyo. Seh Siti Jenar atau Seh Lemah Abang. Atau Pangeran Sejati. Atau Sejati di Pangeran Mulyo. Saya segera datang. Rupanya Allah masih memberkahi kita. Alhamdulillahirrobbilalamin. Kami mengundang... Di masa Siti Jenar kemari. Untuk bermusyawarah... Tentang ilmu Allah. Soal ilmu Allah... Tidak ada yang mesti dimusyawarakan di antar kita. Betul. Tapi pelaksanaan pengamalannya yang diragukan. Bisa membuat sesat. Siapa yang diragukan? Dan yang sesat... Seh yang diragukan. Kalau Siti Jenar yang sesat... Tidak apa-apa. Tapi orang banyak. Rakyat. Itu urusan mereka... Terhadap Allah. Bukan kita. Atau saya. Mereka sesat di luar kendatnya. Bodoh mereka itu namanya. Astagfirullah. Kalau seorang... Murid yang bodoh. Tapi kalau semua sesat... Yang mewejang harus bertanggung jawab. Sama saja. Satu atau banyak. Mereka tidak mengerti apa yang saya wejang. Itu artinya... Ajaran saudaraku... Tidak bisa dimengerti. Tidak bisa diterima mereka. Karena dasar pengetahuan keislaman mereka... Belum memadai. Akhirnya menjadi niyak warana. Niyak warana? Membuka rahsia Allah. Jadi Allah punya rahsia. Percayalah. Allah tidak merasakan segala sesuatunya terhadap umatnya. Baca dan pelajari kembali kitab suci Al-Quran. Hadis Rasulullah. Dan kitab-kitab lainnya. Apakah itu kitabnya Syed Abdul Qadir Jalani? Al-Tabrizi? Atau Al-Halat? Kami disini bukan orang yang baru masuk Islam. Itulah bukti. Bahwa saudaraku... Tidak bisa melihat orang yang diajak bicara. Boleh saya bertanya saudaraku, Syed Siti Jinar. Silahkan. Kitab yang disebut terakhir tadi. Sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti. Barangkali sudah menjadi darah dagingku. Kitab Al-Halat itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias sejati ni mulyo yang berarti Allah? Ya. Betul. Bagus. Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halat sejawa. Mengaku dirinya Allah. Mongkokannya sunan kiri. Baik. Al-Halat di Baghdad dihukum had. Dihukum mati karena murtad. Bagiku dihukum had atau tidak sama saja. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Bilahi ta'ala. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Pasti. Itu hal yang pasti. Tapi karena hukuman itu merupakan kematian seseorang. Maka tidaklah pribadi-pribadi yang melaksanakannya. Hukuman itu baru bisa dilaksanakan. Insya Allah nanti. Setelah saudara kita Raden Patah. Sudah resmi diangkat menjadi sultan. Masih ada kesempatan bagi saudaraku untuk bertobat. Bukan kepada manusia tempat bertobat. Cukup. Ada kejadian apa, nak? Di masjid yang Allah bikin dulu. Sekarang sedang berkumpul. Hah? Para wali. Kelihatannya, kanjeng sesiti jenar dikerolek oleh para wali lainnya, Mbak. Pasti kanjeng sesiti jenar bisa menangkisnya, kan? Hah? Tapi terhadap senon kali jaga. Kelihatannya, kanjeng sesiti jenar kewalahan. Setiap ucapannya bisa dilawan, Mbak. Dia diikuti terus oleh senon kali jaga. Dikuntit. Keduanya podo. Seimbang. Podo pintar. Lahan podo sakti, ne. Lahan podo sakti, kanjeng sesiti jenar kewalahan. 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 Terima kasih telah menonton 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 Inna Allah Hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton